bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube skr singekos jumpa lagi ya dengan pario 150 yang all new nih bro yang yang alpotnya kotak nih udah kosong dalemannya nanti dibuka coba deh ketokin udah kita bobok dan dalemannya udah keluar ya Oke jadi kayak gini setelah kita keluarkan ya bro udah nggak ada apa-apanya balemnya gini moncongnya gua ganti kotak kayak gini diameter 38 ya cuma kita kotakan sengaja agar menyerupai bentuk originalnya karena di belakangnya ada cover atau ada penutup ya jadi dimana penutupnya itu kotak yang kita tahu ya jadi kita disini juga kita buatkan kotak biar nggak nyowak tutupnya bro Oke ini tabungnya di bagian sini kita copot dikarenakan buat nyowak di bagian sini Oke ini kerucut depannya ya oke kayak gini terus inilah isi dalemannya ya untuk pario all new dan disini ada katalisnya dalamnya yang sering kita sebut katalis ya kelihatan oke jika kelihatan dari dalemannya tapi dibalik semua ini dilindungi gasbul ya dan ini gasbulnya setelah kita copot ya ini gasbul originalnya kayak gini dan gasbulnya ini tadinya pelindung di bagian sini bewek karena kita udah keluarkan jadi seperti ini dan ini enggak kita pakai lagi ya ini enggak kita pakai lagi kalau lihat dari belakang seperti ini coaknya jadi gua potong di bagian kerucut dan di bagian eh apa tabung ini ya kayak gini dipotong terus dicopot dan isi dalemannya kita keluarkan dan ini seringan yang akan kita masukkan ke dalam kenal pot ini ya eh gimana posisinya nah gini ini posisinya dan setelah saringan ini masuk kita wajib ganti gasbul dimana eh ganti gasbul isi gasbul ya di pelindung eh saringan ini wajib ada gasbul begini masukin dulu saringan gasbulin saringan masukin dulu gasbulin namun oke kita masukin seperti ini ya oke udah pas kita tinggal gasbulin aja oke ini gasbul yang kita pakai gasbul putih ya masih rollan masih bulungan kayak gini kita isi gasbul eh penuh lah ya lebih padat sehingga nya bisa ditimbang ya bro gua nggak pernah nimbang pokoknya kita karena udah biasa masukin gasbul jadi sesuai dengan yang SPO SPK yang udah biasa kita kerjakan aja oke seperti itu langsung deh kita tutup kluk udah ya oke oke ini udah kepasang kita cantum menggunakan lasan ya bro atas bawah ini nanti kita akan sambung kembali dengan bagian lehernya ya pasin dirapetin karena kita tadi potong di bagian situ dan kita coba kita sambung dengan menggunakan las asetilin ya Oh ada lebih sah atari tusan men Oke pokoknya dicantum terserah kalian mau cantum atas bawah atau kanan ciri tapi gua saranin atas bawah dan di bagian dalam karena di bagian luar nanti ada tegangan Oke sampai disini gua rasa paham ya jadi kita putus dulu videonya yang paham silahkan tulis di kolom komentar atau ada request silahkan tulis di kolom dan komentar Oke kita sudah naik cat nih bro eh ternyata schedule nya juga sekalian ganti leher katanya jadi lehernya diganti serta dibobok seperti itu bro dan Alhamdulillah ini udah naik cat Oke seperti ini jadi lehernya ini diputus dengan bagian slancernya ya di slip-on Alhamdulillah sudah terpasang ya Oke jadi keadaannya seperti ini kurang lebihnya ya Oke leher sudah diganti dan sudah dicet Oke gini bro dan ini moncongnya juga sudah dikotakin kayak gini ya jadi di bagian moncongnya ini tinggal dicowak tamen sudah terpasang lagi baut dua di atas satu dan di bagian bawah satu leher menggunakan diameter 26 dan inletnya 32 ditopang per satu di bagian bawah ya Oke sistem slip-on sehingga bisa dibongkar bagian belakangnya aja di tarik ke belakang ya brewe untuk hasil suaranya seperti apa kita akan simak barang-barang brew mana nih yang punya lagi sholat juhur dulu kayaknya brewe atau ya ntar kita tunggu yang punya dulu lagi sholat ya brewe pario 150 eh yang kenal potnya kotak Oke yang punyanya sudah datang ya brewe Om hidupin Om hidupin Oke ini unit sudah hidup ya jadi tadi juga udah dicoba sama yang punya dan alhasil seperti ini brewe Idolnya nggak terlalu berisik ya cukup sopan dan baik oke di sini masih ada M acting pario dan pario lagi brewe ini pario ini juga sama ya fokus ke pario yang ini ini tenaganya hasil berapa sih terlalu brewe nunggu yang honor dulu brewe ntar dipegangin standar 2 nya kuy 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 inyekin standar 2 dulu kuy oke kita atas dulu wow ini dari angka 1 mulainya brewe bukan dari 0 kita gas aja ya Bismillahirrahmanirrahim 128 sudah sampai 1.30 ya brewe oke sudah ketemu limit 128 hasil suara yang ditimbulkan seperti ini brewe itu sudah mentok limit jadi kita nggak bisa gas lagi dan udah nggak bisa muncak lagi ya alhasil 128 hasil yang ditimbulkan dari pario yang sudah kita bobok dan ganti leher suara tidak ngebelar ya kedengeran bro oke sunyi malahan ini bro nggak terlalu ngeter dibuka juga tidak terlalu kereak-kereak ya bahkan ini pasti bisa kalau lu pulang mungkin jam 3 subuh atau jam 11 malam ya pulang kerja atau pulang-pulang beraktivitas keseharian kita ya jadi ini tidak terlalu mengganggu untuk ketertiban umum baik lu masuk ke dalam perkampungan atau komplek yang mungkin warganya sedang beristirahat jadi insyaallah ini tidak mengganggu ya seperti ini karena dimana motor ini juga buat cari napkah pendaringan dan sekaligus apa pakaian buat harian ya brewe oke gua dari SKR racing e-cross cukup sekian untuk persembahan pario 150 tutorial bobok dan tadi saringannya sudah dikasih tau ya hasilnya seperti ini mudah-mudahan video ini bermanfaat mengedukasi dan gua dari SKR pamitudur sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah